Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 bab 8 pengolahan data dari buku ISPS Matematika. Di latihan 3 kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang di halaman 151 sampai dengan 152. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Ya, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan bahas soal nomor 1 dulu. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Nah, di sini kita lihat ada jenis buku dan banyak buku yang dipinjam ya. Sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, caranya adik-adik untuk menyajikan data, adik-adik nanti buat garis di buku seperti ini ya. Biasanya kan buku seperti ini ya, garis-garisnya. Satu baris itu kita bisa anggap dia sebagai 5. Ya, 5 buku ya. Lalu baris berikutnya 10, 15, 20, dan seterusnya kelipatan 5. Ya, jadi di bagian ini kita tergantung data yang disajikan. Karena ini semuanya kelipatan 5, kita buat kelipatan 5. Kalau seandainya semuanya kelipatan 2, berarti kita bisa 2, 4, 8, dan seterusnya ya. Kita sesuaikan saja. Lalu di bagian bawah nanti akan kita sajikan jenis-jenis bukunya. Ada buku cerita, di sini, kemudian buku pelajaran, dan seterusnya ya, ke sana. Nah, baru kemudian kita akan membuat batang seperti ini. Tingginya tergantung berapa banyak yang dipinjam. Ya, nomor pertama buku cerita ada 20. Berarti kita nanti adik-adik tarik garisnya seperti ini, sampai ke 20. Lalu bikin kotak seperti ini. Ya, persegi panjang tipis seperti ini. Diwarnai sesuai keinginan adik-adik. Warnanya masing-masing berbeda juga tidak masalah ya. Lalu buku pelajaran ada 10, jadi dia berhentinya di sini. Ya, kemudian majalah anak ada 15. Berarti berhentinya di sini, ya, di 15. Lalu kamus, kamus ada 5, di sini ya, 5. Kemudian buku pengetahuan 15, dia ada di sini. Di 15. Nah, berikutnya yang nomor 2. Berikut adalah data hasil panen buah-buahan di desa makmur. Kita diminta untuk membuat diagram lagi ya. Seperti biasa, kita lihat dulu dia kelipatannya adalah kelipatan 2 ya. Namun nanti ada 5, jadi nanti kita, nggak masalah, nanti ada 15. Nanti kita akan taruh dia di tengah-tengah ya. Kita lihat. Jeruk pertama. Jeruk ada 10 di sini ya. Mentoknya di sini. Lalu jambu ada 12. Jambu, 12. Lalu ada mangga. Mangga itu di 8. Rambutan, nah ini dia. Rambutan itu berarti di antara 14 dan 16 ya, di tengah-tengah seperti ini. Dan kelengkeng ada 8. Ya, ada 8. Kemudian nomor 3. Sebanyak 35 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data hasil pengukuran tinggi badan dalam sentimeter. Nah, ini ada data-datanya ya. Kita buat tabelnya dulu, baru buat diagram. Nah, kita lihat yang 130. Ini karena sudah menghitungkan ada 5. Nanti adik-adik bisa praktek menggunakan cara di pembelajaran Karina sebelumnya ya. Boleh adik-adik nanti lihat. Nah, ini jadi caranya 130. Ngitungnya adik-adik coret yang 130 dulu. Hitung nanti ada berapa ya. Baru kita taruh di sini. Nah, karena Karina sudah bantu hitungkan seperti ini. Kita akan langsung membuat diagram batangnya. Karena menghitung ini kan sudah ada di latihan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan buat ini kelipatan 1 ya. Karena dia angkanya juga tidak terlalu banyak. Kita buat sampai angka 9. Kemudian yang pertama 130 dulu. 130 ada 5 siswa. Jadi ada di sini. Lalu 131 ada 8 siswa ada di sini. Lalu 132 ada 6. Ada di sini ya. Ini 6. Kemudian 133 dia ada di 5. Dan 134 ada di 7. Ya, ini ada 7. Dan 6. Dan 135 ada di 6. Eh, ada di 4 ya. Di sini ya. Lalu nomor 4. Berikut adalah data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Nah, di sini ya. Ada datanya. Kita diminta untuk membuat tabel dan diagram batang lagi. Nah, ini tadi kita caranya sama seperti tadi Karina bilang. Ya, ini sudah Karina rangkum ya. Jumlah siswanya. Dan diagram batangnya seperti ini. Ini kelipatannya 2. Yang pertama nilai 5. Nilai 5-nya ada 3 anak. Jadi dia di sini ya. Di sini atau 5. Oh, ini nilai 5 itu dia ada 3. Nah, ini Karina ralat dulu ya. Dia harusnya di sini. Harusnya segini. Yang merah yang diambil ya adik-adik ya. Nah, ini boleh Kak Rina kasih dengan warna. Sudah seperti ini aja ya. Pokoknya ini yang merah yang diambil. Berikutnya, yang angka nilai 6. Ada 5. Ada di sini ya. Lalu, yang nilai 7 ada 7 ada di sini. Di antara 6 dan 8. Lalu, yang nilainya 8 ada 8 orang. Yang nilai 9 ada 4 di sini. Dan nilai 6 ada 3 di sini ya. Nah, sama seperti nilai 5 tadi. Lalu, nomor 5. Perhatikan data berat bayi dalam kilogram yang lahir di sebuah rumah sakit dalam satu minggu. Nah, ini ada datanya. Pertama, kita buat tabelnya. Nah, ini ya. 22,75. Ada 3 bayi. Kita lihat di sini. Di sini dia ya. Dan yang 3 kilogram ada 5 bayi. Dia di sini. Di 5. Kemudian, 3,25-nya dia ada 4. Ya, ada di sini. Kemudian, yang 3,5-nya ada 6. Jadi, ada di sini. Ya, kemudian, terakhir yang beratnya 4 kilogram. Ada 2. Ada di sini ya. Oke, nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.